Siap Laskar Ngarit? Ada 6 konsultasi dari Laskar Ngarit yang sudah masuk kolom komentar dan hari ini akan kita bahas. Yang pertama adalah, bolehkah sapi usia 12 bulan di IB? Yang kedua, sapi bunting 10 bulan apakah normal? Yang ketiga, pasca lahir keluar jaringan merah mekrok kayak bunga. Apakah ini prolap? Yang keempat, bagaimana cara menangani hernia? Bisakah hernia pada pedet diobati tanpa operasi? Yang kelima, Pak Dokter, adakah rekomendasi obat cacing yang bentuknya cair? Dan yang kelima, bagaimana cara memberikan atau menghitung dosis untuk pedet dengan menggunakan obat cacing yang bentuknya bolus? Laskar Ngarit itu 6 pertanyaan yang akan kita bahas satu per satu. Jangan lupa, like, subscribe, komen, dan ketik lonceng. Semangat! Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Sejujurnya! Ya, Laskar Ngarit. Jangan lupa, please, like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Assalamualaikum, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dokter Hewan Risa di channel Youtube, Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan tenang Laskar Ngarit. Ada 5, sorry, ada 6 pertanyaan dan konsultasi dari Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar yang hari ini akan kita bahas. Kalau Laskar Ngarit ingin tahu caranya bagaimana supaya pertanyaannya dijawab, yang pertama jangan lupa subscribe. Karena dengan subscribe, Jenengan bisa mengikuti channel kami, mendukung channel kami. Jangan lupa klik lonceng supaya tiap jam 6 kita selalu rilis video baru, agar Jenengan bisa terus belajar. Laskar Ngarit, siap. Pertanyaan yang pertama dari Suherdi Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaikumsalam. Salam Ngarit beras-beras dari Purworejo. Siap, izin dokter. Tanya, untuk pedet, umur 1 bulan, untuk pemberian obat cacing bolus berapa ya? 1,5 bolus, eh sorry. Ini setengah bolus atau seperempat bolus? Terima kasih atas jawabannya. Siap, Laskar Ngarit. Jadi di samping saya ini ada Flukisit, ya. Ini anterelementik berspektrum luas, siap. Dia juga bisa mengobati cacing hati. Lalu ada obat cacing untuk anjing, Laskar Ngarit. Ada Kasitel Dog Plus. Nah, saya, kalau pas stok dari Kasitel Plus ini ada, jadi Kasitel ini kandungannya adalah Prazikuantel, Febantel, dan Pirantel. Laskar Ngarit. Kalau untuk pedet, Mas Suherdi Salim, di bawah usia 1 bulan, biasanya untuk 14 hari, 3 minggu, 1 bulan, gitu ya. Saya biasanya menggunakan Kasitel Dog Plus ini. Jadi ini sebenarnya untuk anjing. Tetapi karena kandungannya lengkap, kandungannya lengkap, ada Prazikuantel, Febantel, dan Pirantel, saya menggunakan ini. Dan di lapangan, di kasus-kasus diare, kasus-kasus cacingan yang kronis, ya, itu efektif. Jadi, di mana belinya Kasitel Plus ini, ini bisa jendengan beli di dokter hewan yang praktek hewan kesayangan, biasanya. Yang praktek hewan anjing dan kucing. Artinya yang ada kliniknya, yang memang di situ menyediakan. Atau di pet shop. Pet shop biasanya menyediakan ini. Nah, sebenarnya, Laskar Ngarit, Kasitel Dog Plus ini, 1 tablet itu untuk berat 10 kilo anjing. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan, 1 bolus itu bisa kita berikan untuk pedet usia 2 minggu. Maka kemarin punyaan Mas Soheb di pelongan, itu 1 bolus Kasitel Plus ini, saya berikan untuk pedet usia 21 hari. Nah, kita tahu rata-rata pedet itu lahirkan beratnya 35 sampai 45 kiloan lah. Ya, jadi masih masuk dosisnya ternyata, Laskar Ngarit. Dan setelah dibeli, cacingnya keluar dan mati cacingnya. Dan sembuh. Laskar Ngarit, Alhamdulillah. Jadi, begitu Mas Soheb di salibillah memungkinkan, jendengan di sana ada yang menjual Kasitel Dog Plus, bisa menggunakan itu. Atau, kalau tidak, kebetulan ini yang dekat dengan kami ini, adalah flukisit ya. Cara menghitungnya, ini hanya sampel saja, bukan berarti harus pakai flukisit, bisa pakai wormzol, albenol, fermo, dan lain-lain, Laskar Ngarit. Jadi, 1 bolusan B, 1 bolus flukisit ini, rata-rata untuk 200 sampai 300 kilogram sapi. Nah, ini kan kalau di obat cacing, ya ini kan tengah ada bagian tengahnya, berarti kalau ini diparuh, berarti kan ini untuk 100 kilo. Berarti kalau separuhnya ini diparuh lagi, atau seperempat, berarti berapa? Untuk 50 kilo lah sekarang, jadi per bolus ini, rata-rata untuk 200 sampai 300 kilo. Lalu kalau pedeknya jendengan, bobotnya 50 kilo, berarti dikasih berapa Mas Soheb di salib? diberi seperempat Laskar Ngarit. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Soheb di salib. Terus ada lagi yang bertanya, masih seputar obat cacing. Yang kedua, dari Riki Adi Dok, rekomendasi merek obat cacing yang bentuknya cahil. Nah, ini ada beberapa macam Laskar Ngarit. Yang pertama, yang paling gampang ditemukan, adalah Albenol 100 Oral. Jadi, ini bisa untuk onta, sapi, domba, kambing. Oke, jadi bentuknya kempengan seperti itu. Bisa jendengan cari di Poultry Shop setempat. Lalu, ada juga Flukisit Cair. Jadi, Flukisit ini selain yang bolus, dia juga ada Flukisit yang cair, juga kempengan juga Laskar Ngarit. Ada juga obat cacing yang mereknya Kalbazen. Ini saya membuka ya, jadi biar teman-teman nanti bisa mencari langsung. Di Bukalapak ada Lasada, ada di Sopi, ada, jadi nanti bisa beli online, kalau misalkan ternyata di tempat jendengan, sulit untuk didapatkan. Ada Kalbazen Cair, Laskar Ngarit. Ada juga Primazol 12,5%. Ada juga Askarin. Ya, Askarin itu ada yang Kapletan kecil, ada juga yang Cair. Ada juga Inivetabendazol. Ada juga Lasada Ngarit. Jadi, itu beberapa jenis obat cacing yang bentuknya suspensi atau cair. Ada juga Lagantor BSA. Lagantor BSA itu obat cacing, spektrum luas juga, dan bentuknya juga sama. Kempelengan gitu. Jadi, dosisnya jendengan baca, anjurannya di sana. Jadi, kesimpulannya adalah obat cacing cair, ada Lagantor BSA. Ada Albenpros cair. Ada Albenol cair. Ada juga Vetabendazol cair. Ada juga Askarin. Ada Flukisid cair juga. Kalbazen dan lain-lain. Laskar Ngarit. Siap? Jadi, semoga pertanyaannya terjawabkan. Belinya di mana? Belinya di Polri Shop bisa. Di dokter hewan yang membawa juga bisa beli online kalau sapinya jendengan banyak dan langsung beli satu kemplang. Gitu juga bisa. Laskar Ngarit. Oke. Kita lanjutkan. Dari M.I.San M. Eh, M.I.San H apa? M.I.San M ya? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok, mau tanya, apakah hernia pada pedet itu berbahaya? Atau mungkin berbahaya? Cara mengatasinya bagaimana ya dok? Selain operasi. Semoga dijawab dok. Siap. Mas Muhammad Ihsan. Jadi, yang namanya hernia itu adalah cacat. Ya. Jadi, normalnya dinding perut itu tertutup. Laskar Ngarit. Jadi, ketika dinding perut ini tertutup, maka semua organ dan jaringan yang ada di dalam perut itu dia tertahan dan tidak kemana-mana. Laskar Ngarit. Tetapi, dalam kasus hernia, hernia inguinal itu di selangkangan, hernia umbilikal itu ada di lubang tali pusar, hernia skrotal itu ada di tali pusar, eh sorry, ada di skrotum atau tempatnya testis atau telur ya. Ada juga hernia diafragmatica. Di hernia diafragmatica itu dimana kalau lapisan yang memisahkan rongga dada dan rongga perut itu ada bolongan. Nah, apakah bisa dilakukan tanpa operasi? Tidak bisa. Karena yang seharusnya menutup Laskar Ngarit ini ada lubang. Sehingga ketika ada lubang maka lemaknya akan turun ke situ, ususnya akan turun ke situ. Sehingga yang terjadi apa? Semakin besar usia sapi itu akan semakin besar tekanan menuju ke lubang tersebut. Lubang tersebut disebut Anulus Hernialis atau cincin hernia. Nah, saya sarankan buat teman-teman Laskar Ngarit yang pedetnya ada indikasi hernia lakukan operasi hernia sedini mungkin. Kenapa Pak Dokter kalau harus dilakukan sedini mungkin? Karena semakin besar usia pedet tekanan abdominal atau tekanan perut itu semakin besar sehingga ketika tekanannya ini semakin besar dan berat maka lubang ini akan semakin melebar dan masa yang keluar di kantong hernianya ini juga akan semakin besar yang pertama yang kedua meskipun sudah dilakukan penjahitan karena tekanan dari perut ini begitu besar yang terjadi adalah jebol lagi tapi kalau misalkan pedet kita seminggu dua minggu kok ada indikasi hernia biar dia satu bulan dulu biar dia sedikit kuat lakukan operasi di usia satu bulan sangat bagus Laskar Ngarit oke Mas M. Ihsan semoga berkenan lalu Laskar Ngarit pertanyaan yang keempat dari Malikah Aridog mau tanya sapi saya waktu lahiran malam hari normal tapi keesokan harinya kemaluannya induk keluar merah dan menggelantung kayak bunga mekrok sebesar jari-jari manusia tapi bukan broyong dan bukan kedawon pedet itu penyakit apa itu broyong hanya broyongnya masih mentok sampai cervix Laskar Ngarit jadi begitu keluar mekrok gitu nah itu namanya broyong vagina atau vulva waspada karena kalau ini terbiarkan sapinya setres mengejan 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 maka akan diikuti prolapsus atau broyong uterus metukabe saya sini weteng Laskar Ngarit artinya rahim yang keluar jadi saran saya segera dibersihkan pakai air lalu bisa diberikan gula lalu dimasukkan dan nanti diseka kalau ada dokter yang bisa datang segera dipasang ring untuk dijahit di daerah luarnya Laskar Ngarit oke pertanyaan yang kelima dari Venezia Pabayo dok mau tanya sapi bunting itu sampai berapa bulan ini sapi saya sudah 10 bulan belum lahiran tidak masalah yang pertama sapi bunting bisa sampai 10 bulan 9 hari atau 10 bulan 20 hari juga bisa dengan catatan anda tidak salah recording yang kedua dia memang bunting yang ketiga dalam proses bunting ini dia tidak menunjukkan gejala akan melahirkan artinya memang kandungannya baik-baik saja tetapi bila dalam keadaan bunting dia terlihat mengejan 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 dan tidak lahir sampai 10 bulan waspada torsiu uteri tapi biasanya kalau memang sudah waktunya lahir dan disitu ada torsiu uteri atau pintu lahir ini memuntir sehingga dia tidak bisa keluar biasanya indok akan mati Laskar Ngarit oke pertanyaan terakhir pertanyaan yang ke-6 dari Mas Wahyu Deryanto sapi usia 12 bulan apa sudah bisa di-IB pak salam Ngarit beras-beras secara teori sudah bisa yang pertama yang kedua sebenarnya disarankan perkawinan itu paling tidak 15-18 bulan kenapa biar indok benar-benar sudah siap lah sekarang harif tetapi bila jenengan kepepet yang pertama yang kedua memang 12 bulan ini kondisi sapinya jenengan ini sudah matang dan dia sudah bilahi dan bilahinya sudah rutin 21 hari sekali maka sebaiknya boleh dikawinkan ananging catatannya dua bisa kawin alam untuk mencegah agar pedeknya tidak terlalu besar yang kedua bisa IB tetapi jangan langsung minta bibitan yang super jadi minta bibitan yang kelas 2 atau mungkin untuk belajaran bisa pakai yang Barberahman atau Ongol atau apa jangan langsung si metal atau limusin apalagi minta Belgian Blue Laskarangarit oke siap Mas Wahyu Daryanto semoga bermanfaat dan berkenan oke Laskarangarit di mana pun yang berada itu 6 pertanyaan yang kita bahas semoga berkenan Maturnuun Lemah Teles Gustiala Singbales sekian please like subscribe komen dan bantu share video-video kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laskarangarit Bras-bras tetap semangat selamat menikmati